...pertepatan pada tanggal 5 November 1939 Masehi. Beliau terdidik dengan pendidikan yang baik di bawah perhatian ayahnya Al-Habib Al-Alamah Al-Da'iyah Al-Shahid Muhammad bin Salim bin Hafidh serta kakeknya Al-Habib Al-Alamah Al-Musnid Salim bin Hafidh. Di dalam lingkungan ilmu, lingkungan amal, iman dan ketaatan kepada Allah SWT. Beliau juga menimba ilmu selain dari ayah dan kakeknya, dari pembesar-pembesar guru yang ada di kota Tarim di masanya. Di antaranya adalah Al-Habib Al-Alamah Al-Mahab Alawi bin Abdullah bin Shihabiddin dan Al-Habib Al-Alamah Al-Lughawi Umar bin Alawi Al-Kha'af. Beliau menyempurnakan hafalan Al-Quran di tempat pembelajaran yang dinamakan Abi Muraim atau Qubah Muraim di kota Tarim. Kemudian beliau belajar di ribat Tarim untuk mendapatkan ilmu pada tahun 1365 Hijriah bertepatan pada tahun 1946 Masihi saat beliau berusia 7 tahun. Beliau belajar kepada para guru di antaranya adalah Syekh Mahfud bin Uthman, Syekh Salim bin Sa'id Bukayyir, Syekh Abdullah Baza Ghifan, Syekh Taufik bin Faraj Aman, dan di antara gurunya juga Al-Fagih Salih bin Awad Haddad. Pada tahun 1375 Hijriah yang bertepatan pada tahun 1955 Masihi saat beliau berusia 17 tahun, ayahnya memberikan waktu kosong untuk beliau selama dua tahun menemani kakeknya Al-Habib Salim bin Hafidh serta menimba ilmu dari beliau. Kemudian pada tahun 1377 Hijriah bertepatan pada tahun 1957 Masihi pada usia 19 tahun diotos oleh ayahnya pergi ke kota Syihir di pinggiran negeri Hadramut untuk menimba ilmu dari Al-Habib Abdullah bin Abdul Rahman bin Syekh Habib Bakar bin Salim. berada di sisi beliau selama kurang lebih setahun. Kemudian kembali ke kota Tarim, kembali menimba ilmu di kota Tarim serta mengajar beberapa tahun sampai tahun 1382 Hijriah bertepatan pada tahun 1962 Masihi pada usia 24 tahun. beliau tinggal di kota Tarim selama tinggalnya pada tahun 1395 Hijriah bertepatan pada tahun 1975 Masihi saat beliau berusia 37 tahun, beliau kembali tinggal di kota Tarim saat terjadinya kejadian yang sangat dahsyat sebab pemerintahan syuyuhi, komunis berada di kota Tarim secara khusus. dan beliau di antara beberapa ulama yang tetap berada di kota Tarim sabar merasakan apa yang dilakukan oleh orang-orang komunis terhadap mereka para ulama. dan saat diculiknya ayah Al-Habib Ali Masihur yang bernama Al-Habib Muhammad bin Salim bin Hafidh segala urusan ayahnya secara umum dan secara khusus untuk keluarga ataupun untuk masyarakat kota Tarim dan beliau juga mengembalikan apa yang telah berubah daripada kebiasaan dan tertibnya salaf semenjak datangnya komunis dikembalikan oleh beliau di kota Tarim. dan beliau juga menjadi imam di Masjid Jame Al-Kabir di kota Tarim dari tahun 1395 Hijriah saat berusia 37 tahun hingga beliau wafat. dan dari tahun 1421 Hijriah yang bertepatan tahun 2000 Masahi saat beliau berusia 63 tahun beliau menjadi kepala majlis Ifta' yang ada di kota Tarim hingga beliau wafat. beliau juga pernah tinggal di kota Da'an pada tahun 1382 Hijriah yang bertepatan tahun 1962 Hijriah saat beliau berusia 24 tahun pergi ke kota Da'an untuk mengajarkan ilmu dan berdakwah kepada Allah mengajak orang kepada Allah subhanahu wa ta'ala membuka beberapa tempat belajar sehingga banyak orang mendapatkan manfaat berkat beliau beliau tinggal di sana hingga tahun 1395 Hijriah yang bertepatan tahun 1975 Hijriah saat beliau berusia 37 tahun dan di saat itu beliau mondar-mandir ke kota Tarim kemudian pembergian beliau ke kota Haram Makkah dan Madinah saat berada di kota Da'an saat berada di kota Da'an beliau juga menyempatkan untuk ke Haramain Ash-Sharifin Makkah dan Madinah pada tahun 1386 Hijriah yang bertepatan pada tahun 1966 Masahi saat beliau berusia 28 tahun untuk menjalankan haji dan umrah serta mengunjungi kakeknya yaitu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam tidak lupa juga mengambil ilmu daripada pembesar ulama yang ada di sana diantaranya Syekh Muhammad Al-Arabi At-Tabbani Syekh As-Sayyid Alawi bin Abbas Al-Maliki Syekh Muhammad Amin Qutbi dan Syekh Hasan bin Muhammad Masyad dan selain mereka setelah bebasnya Yaman atau kemerdekanya negeri Yaman kembali beliau ke kota Tarim untuk membuka ribat Tarim yang telah ditutup oleh komunis saat itu pada tahun 1412 Hijriah yang bertepatan tahun 1992 Masahi saat beliau berusia 54 tahun beliau menjalankan seperti apa yang dijalankan sebelumnya dan beliau menjadi pengajar di sana kemudian beliau juga ikut andil membantu saudaranya Al-Allama Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh di dalam mendirikan Darul Mustafa di kota Tarim pada tahun 1414 Hijriah yang bertepatan pada tahun 1994 Masahi saat beliau berusia 56 tahun beliau menjadi mudir dan pengajar di sana untuk pelajar-pelajar yang besar hingga beliau wafat beliau juga ikut andil dalam mengajar di dalam kuliah syariah Jami'ah Al-Ahgaf di Hadhramud sehingga keluar dari tangan beliau dari rombongan-rombongan pertama hingga 4 tahun beliau juga mengadakan pembelajaran untuk keterusan pelajar ilmu di Jami' Tarim di Darul Fagi dan selainnya yang dikunjungi, yang didatangi oleh para penuntut ilmu hingga ke rumahnya beliau juga memiliki perhatian untuk para pemuda menyiapkan mereka di dalam keluar, di jalan dakwah kepada Allah SWT serta membagi mereka di daerah-daerah yang berbeda untuk mengingatkan manusia dan mengajak manusia kepada Allah SWT beliau juga mengadakan pembelajaran yang terus-menerus sambung untuk para wanita perhatian yang khusus untuk agama mereka menjaga mereka agar tidak terpengaruh dengan ajakan-ajakan buruk dan menyesatkan khususnya di zaman sekarang dan yang paling besar daripada amal beliau adalah beliau memiliki perhatian khusus menjaga usaha yang sangat besar di dalam merapikan tulisan-tulisan yang baik dari apa yang dicetak, yang ditulis oleh para ulama dari pondok-pondok atau rumah-rumah mereka yang ada di kota Tarim sehingga beliau kumpulkan dan rapikan yang diletakkan di maktabah jamik Tarim juga beliau sebagai pemimpin atau pengatur yang berkhidmat untuk merapikan syajarah nasab keluarga ahli bayt Rasulullah SAW yang ada di Hadramut yang telah dikumpulkan oleh kakeknya Al-Habib Abdurrahman bin Muhammad Al-Mashhur beliau wafat pada tanggal 2 Syawal 1441 Hijriah saat beliau berusia 84 tahun rahimahullahu ta'ala rahmatal abrar wa'allahu ta'ala alam mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat amin amin ya rabbal alamin hadhamini walafuminkum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati